Sejak tanggal 9 hingga 12 Januari, sebanyak 940 calon anggota Panitia Pemengutan Suara atau PPS melaksanakan ujian komputer asitet tes atau CAT di SMA Negeri 1 Pasaman. Jumlah peserta calon anggota PPS pada periode ini meningkat drastis jika dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan dengan bertambahnya jumlah negari di Kabupaten Pasaman Barat. Panitia membagi peserta dalam beberapa sesi agar bisa terakomodir secara maksimal dan selesai tepat waktu. Berdasarkan pantauan di lokasi, kehadiran peserta cukup tinggi bahkan mereka sudah memasuki ruangan ujian beberapa menit sebelum ujian. Hasil ujian setiap sesinya juga bisa dilihat langsung sesaat setelah ujian selesai. Pelaksanaan ujian CAT calon anggota PPS dipusatkan di satu lokasi agar lebih mudah diawasi Panitia. Selain itu jumlah komputer di labar sekolah tersebut juga mencukupi untuk menampung semua peserta yang hadir. Berdasarkan ujian kecil yang tersebut Baik, pelaksanaan hari ini adalah pelaksanaan ujian untuk calon PPS peterimu tahun 2024. Kita sudah laksanakan ujian tertulis dengan menggunakan CAT mulai tanggal 19 sampai hari ini tanggal 11. Berapa pesertanya? Peserta yang mengikuti ujian yang lolos administrasi adalah 940 peserta. Dari yang mendaftar yang telah kita terima itu 999 peserta. Untuk saat ini, hingga hari ini bagaimana? Hingga hari ini pelaksanaan ujian itu berjalan aman, ketip, dan CAT yang kita laksanakan alhamdulillah tidak ada terkendala sampai detik. KPU akan mengumumkan 6 besar yang lolos ujian CAT di setiap negari dan akan masuk ke tahapan berikutnya. Dari 6 peserta yang lolos ujian akan dipilih 3 orang menjadi anggota PPS setelah melalui tahapan wawancara untuk setiap negari yang ada.